Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini Kamis 25 Juli 2024 bersama saya Karis Maningkias di Top 3 News Kompas TV Yuk kita simak berita selengkapnya Untuk berita yang pertama ada momen Jokowi sepanggung dengan Puan Maharani di acara kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik di Jakarta Inilah momen saat Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani membuka bersama acara Indonesia Pasifik Parlementary Partnership yang diselenggarakan di Jakarta Ketua DPR Puan Maharani yang juga politisi PDI Perjuangan memberikan pidato sambutan lebih dahulu disusul sambutan dari Presiden Jokowi Baik Puan maupun Jokowi menekankan pentingnya penguatan kemitraan Parlemen di kawasan Pasifik untuk menghadapi berbagai tantangan global Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menanggapi pertanyaan media terkait peluang sidang kabinet dilaksanakan di IKN Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal wacana sidang kabinet yang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara Menurut Jokowi sidang kabinet akan dilakukan di IKN jika fasilitas sudah siap Sekarang fasilitas air sudah mulai masuk ke IKN Jokowi tak ingin terburu-buru memaksakan pengerjaan dengan cepat yang bisa menurunkan kualitas Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum Siap atau belum Yang disampaikan ke saya Akhirnya sudah Masuk Baik Ya kalau semuanya sudah siap Sedang kabinet kalau kursinya belum ada gimana Kemudian duduk masa LSEA Sedang kabinet LSEA Semuanya kesiapan Sekali lagi kesiapan Dan kita tidak ingin memaksa-maksa Yang nanti akan menurunkan kualitas interior Kualitas bangunan gak Selama Selama Itu benar-benar siap Ya saya akan masuk Dan untuk berita yang ketiga Ada bendahara umum Nasdem Ahmad Sahroni Yang buka suara Soal peran dewa-dewa di Pilkada Jakarta Penentuan calon di Pilkada Jakarta 2024 Masih sangat dinamis Ahmad Sahroni menyebut Ada dewa-dewa yang berperan Dalam menentukan jalannya skenario Pilgub Jakarta 2024 ini Soal siapa dewa yang dimaksud Sahroni Anggan mengungkapkan Karena ini tidak mudah Dan tidak bisa ditafsirkan Oleh para pengamat-pengamat itu Yang hanya tahu adalah Para dewa-dewa yang ada di Republik ini Nah di akhirnya Kapan akan terjadi keputusannya Siapa dan siapanya Itu nanti pada waktunya Nanti teman-teman akan tahu Nah sahabat Kompas TV Itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu Sampaikan di kolom komentar ya Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini Saya Karis Meninggias Pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton